Intro Sudah ada surat teguran dari anggota DPD Kenapa nyanyi Pak Ustadz? Bukannya doa Suami saya gak sholat Jadi apa yang saya lakukan Pak Ustadz? Ibu cukup nyanyi aja pagi-pagi Apa nyanyinya Pak Ustadz? Sepohon kayu daunnya rimbun Serta buahnya Walaupun hidup seribu tahun Kalau tak sembahnya Nanya Walaupun hidup seribu tahun Kalau tak sembahyang apa gunanya Itu hari pertama Tengok besok dia gak juga berubah Hari kedua Hari ketiga Ini nampak mukanya Sepohon Jangan Itu terlalu keras Ibu tetap lembut Berapa banyak laki-laki yang hatinya keras Tapi menjadi lembut Karena kelembutan hati dan doa Ibu Kita doakan suami-suami ibu yang belum sholat Banyak juga ternyata Ustadz selamat Ceramanya hanya sampai jam 7.30 Karena pesawat tidak mau menunggu Ustadz Pramugari-pramugari sudah siap-siap meminta foto Jadi saya jawab pertanyaan-pertanyaan Apalah kesimpulan ceramah Ustadz tadi? Dua Yang pertama Siapkan infrastruktur Wakap tanah Wakap semen Wakap bangunan Wakap mobil Wakap ambulan Setuju? Setuju Yang kedua Setelah infrastrukturnya siap Maka dirikan sholat berjamaah di dalam Angkat imamnya Kasih gaji Guadfit and properties Adakan lomba azan Angkatan lomba musabah koh imam Adakan lomba marhaban Lomba baca yasin Lomba Pokoknya lomba-lomba segala lomba Siapa dewan jurinya? Abdul Soman akan datang Jadi dewan jurinya Bulan berapa? Bulan Mei Kenapa musti Mei? Maybe yes Maybe Semoga Ustadz sehat selalu Amin Saya mau tanyakan mengenai sholat jumlah Ketika khotib naik ke atas mimbar Jemaah datang terlambat Langsung sholat sunan Sedangkan khotib sudah membacakan khutbah Apakah itu sah atau tidak apa Ustadz? Oke Saya jawab Saya cerita Jemaahnya menjawab Dengar baik-baik Saya paham Orang yang belum sarapan memang susah nangkap Suatu ketika Nabi sedang khutbah Nabi khutbah di atas mimbar Mimbar Nabi itu lantainya tiga Tangganya tiga Satu Dua Tiga Berarti yang tidak dibuat Nabi Ini dua lantai Satu lantai Dua lantai Tiga lantai Nabi sedang khutbah Ketika Nabi sedang khutbah Tiba-tiba datang seorang laki-laki terlambat Duduk dia Duduk Langsung kata Nabi Hom Berdiri kata Nabi Sali Solat dua rakaan Nabi suruh dia berdiri Solat dua rakaan Saya ulang lagi ceritanya Nabi sedang khutbah Datang seorang laki-laki terlambat Dia duduk Nabi suruh berdiri Solat dua rakaan Habis itu dia dengarkan khutbah Selesai cerita Sekarang saya jawab Sahkah solat jumat laki-laki itu Saya ulang sekali lagi Yang susah-susah nangkap Goyangkan kepala Ke kanan ke kiri Ke kanan ke kiri Tiga kali Satu Oke Nabi suruh khutbah Tiba-tiba datang seorang laki-laki Masuk ke dalam musjid Setelah itu Nabi suruh Berdiri Solat dua rakaan Setelah itu Nabi Melanjutkan khutbahnya Sahkah solat laki-laki itu Sah Seandainya enggak sah Pasti kata Nabi Eh terlambat Pilih kau pulang Enggak usah kau solat lagi Itu menunjukkan Solat orang yang terlambat Itu sah Tapi jangan gara-gara ini Terlambat terus Saya enggak mau besok Jumat 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 Terlambat Istennya nanya Mas Mas Bang Bang Itu Sudah azan solat Jumat Kamu enggak berangkat Suatu ketika Masuk seorang laki-laki Nabi sedang khutbah Dan ketika dia mau duduk Nabi suruh Kom Itu menunjukkan Orang yang terlambat Solatnya tetap sah Jangan salah gunakan Dalil yang saya sampaikan Kita naik ke atas Tangga Bita Ada lima waktu Siapa yang datang Waktu pertama Seperti berkurban Seekor ontah Datang waktu kedua Hari Jumat Seperti berkurban Seekor sapi Datang waktu ketiga Seperti berkurban Seekor kambing Datang waktu ketiga Seperti berkurban Seekor ayam Datang waktu kelima Seperti berkurban Sebutir telur ayam Setelah khutbah naik membar Tutup buku Sekarang Banyak orang hari Jumat Jangankan telur ayam Telur puyuh pun tak dapat Khutbah sudah naik Baru dia datang Jangan terlambat Tapi kalau karena satu dan lain hal Terlambat Solat Jumatnya tetap sah Jangan langsung duduk Terlambat Jangan langsung duduk Solat sunat Luarakaat dulu Luarakaatnya itu niatnya apa Kobliah Jumat Kalau solat Kobliah Jumat Otomatis dapat Tahiyyatul Masjid Tapi kalau Tahiyyatul Masjid Tidak dapat Kobliah Jumat Maka langsung Kobliah Jumat Jangan di depan khutib Sudah terlambat Di depan khutib Allah Ayatnya Yasin Pakai baju kaos Tutulis di belakang Emang masalah buat Wah Ini nantang namanya Sudah terlambat Kok cari Lihat pojok-pojok Ini harus dijawab serius Karena diketik Di print dari rumah Untung gak dibingkai Nama saya Sensor Gak boleh suruh Menjaga kode etik Dari kelurahan Mendawai Sukamaran Bagaimana Menyikapi orang Nanggap Solat Dan kuasa Tidak wajib Karena dia Menerapkan Ilmu hakikat Kalau Dia hidup Di zaman Abu Bakar Umar Usman Ali Ini kepalanya Udah lepas Dari badan Nasib baik Kau sekarang Hidup di zaman Pak Bupati Sukamaran Kalau dulu Kau hidup di zaman Abu Bakar Umar Usman Karena sudah Menganggap Sampai ke hakikat Lalu meninggalkan Syariat Apakah pernah Nabi Muhammad Meninggalkan Solat Agak sekali Saja Nabi sakit Keras Lima hari Menjelang Meninggal Nabi meninggal Hari Senin Hari Rabu Kamis Jumat Sabtu A'ad Senin Hari Rabu Nabi sakit Keras Diambil Kirbah 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 Itu kulit Kambing Yang dijahit Tempat air Minum Disiramkan Ke wajah Nabi Lima Kirbah Nabi Tersadar Dari Pingsannya Apa yang Dibisikkan Nabi Bawa Aku Solat Berjamaah Nabi Dijamin Masuk Surga Hakikat Syariat Tarikat Makrifat Menyatu Dalam diri Nabi Al-haqiqatu Bila syariatin Baktilah Orang yang Ngaku Hakikat Meninggalkan Syariat Batil Orang yang Hanya syariat Meninggalkan Hakikat Sia-sia Oleh sebab itu Ciri ulama Ahlus Sunnah Waljamaah Adalah Dengan Melaksanakan Sejalan Antara Syariat Dan Hakikat Ini majlis ulama Mesti memanggil Orang ini Kalau dia guru Ini murid-muridnya Berbahaya Kalau satu orang Nyasar Tidak apa-apa Ini super truck Nyasar Habis sama Berondolnya Ikut Nyasar Kalau ada yang Rifai Sia-sia 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 Ibu Dari Mendawai Bagaimana Hukum Perempuan Yang sudah Pakai kerudung Tapi Pakainya Masih Celana Panjang Rock Potongan Kerudung Masih Terlihat Dadanya Sudah Termasuk Syariat Belum Kerudung Perempuan Itu Menutup Dari Kepala Sampai Ke Ujung Kaki Kalau Tidak Bisa Sampai Ke Ujung Kaki Sampai Ke Pinggang Nanti Di Bawah Sambung Lagi Pakai Kain Panjang Syaratnya Musti Longgar Jangan Sempit Sampai Menjerit Pak Minta Tolong 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 Dia yang berjalan Kita yang takut Takut Pecah Gimana Enggak Pecah Celana Untuk Umur Anak 8 Tahun Dipakai Emak Nya 58 Tahun Sampai Sebesar Batang Kelapa Itu Disampulkan Dokter Sudah Melarang Jangan Pakai Celana Sumpit Celana Lejing Karena Darah Tidak Mengalir Tapi Prinsip Orang Kita Biar Sakit Asal Gaya Akhirnya Mati Gaya Oleh Sebab Itu Jangan Lagi Jangan Lagi Pakai Celana Celana Sumpit Jilbab Panjang Ini Ada Jilbab Namanya Jilbab Sakratul Maut Dilirikan Ke Leher Sampai Melihat Ke Bawah Pula Bisa Lagi Jilbab Itu Harus Menutup Dada Sampai Ke Bawah Yang Kira-kira Kalau Diturunkan Tangan Tangannya Tenggelam Kedalam Tangannya Boleh Kelihatan Yang Udah Pakai Cadar Bagus Jangan Ejek Orang Pakai Cadar Istri Nabi Pakai Cadar Sohabat Nabi Pakai Cadar Yang Pakai Jilbab Bagus Yang Pakai Cadar Bagus Jangan Kelahi Kalau Yang Pakai Jilbab Sampai Cadar Kelahi Nanti Ketawa Yang Tidak Pakai Kain Mudah Mudah Ibu Ibu Yang Selama Ini Pakai Celana Sempit Berubah Pakai Rok Panjang Kecuali Polwan Polwan Tidak Pakai Celana Dimana Dia Mau Ngejar Maling Pakai Rok Itu Kan Kena Tugas Terus Logik Juga Satpul PP Perempuan Razia Kaki Lima Pedagang Pedagang Lari Satu Orang Dia Pakai Rok Sementara Yang Dan Dibayangkan Nanti Ketawa Sendiri Pertanyaan Nama Saya Jalan Pangeran Sukamara Sukarma Oh Ada lagi Sukarma Bukan Salah ketik Kelurahan Padang Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Haji Abdul Samad LCMA Lengkap sekali Apakah ASN Nyinggung Saya Apakah ASN Yang Menggadaikan SK Dibeng Termasuk Riba Ibu Bapak Yang Menggadaikan SK ASN Yang Menggadaikan Surat Tanah Yang Menggadaikan BPKB Yang Lebih Parah Lagi Menggadaikan Surat Nikah Kalau Ada Yang Bisa Dijual Untuk Membom Itu Jual Ini Ambil Duitnya Dibom Ke Bank Supaya Lunas Bagus Mohon maaf Kalau Saya Jual Ini Saya Bum Meledak Semuanya Oke Kalau Gitu Kalau Lunasi Sampai Lunas Ya Allah Tolong Saudara Kami Supaya Hutangnya Lunas Jangan Terjebak Ribah Ada pun Yang Punya Niat Mau Ngutang Ngutang Lagi Ustaz Sombong Ini Sombong Sekali Memangnya Ustaz Nggak Pernah Menggadaikan SK Pak Ustaz Nggak Pernah BPKB Pak Ustaz Nggak Pernah Jadi Ustaz Minjam Uang Kemana Dulu Saya Minjam Ada Pinjaman Lunak Tanpa Bunga Namanya Mak Bank Mak Saya Mak Mak Aku Mau Beli Mobil Pinjam Pinjaman Lunak Tanpa Bunga Dibukanya lah Gelangnya Gelang sama cincin Kau dari kecil Menyusahkan Sampai tua Memang Mak saya itu Luar biasa Saya mau ke Mesir Dijualnya gelang Saya mau ke Maroko Dijualnya gelang Saya mau beli mobil Dijualnya gelang Sampai akhirnya Mati Meninggal Mak saya Sebelum dia meninggal Kata dia Tolong belikan Aku tanah Di bagian Kakekmu Semeter Karena dia Mau dikebumikan Situ Sekarang Saya pergi Saya beli Tanah itu 22 meter Habis itu Ke belakang 60 meter Saya wakafkan Semuanya Untuk kuburan Umat Islam Mudah-mudahan Dilapangkan Allah Kubur Masa Tak pernah Ada rasa puas Kepada orang tua Maka pesan saya Yang masih hidup Maknya Masih hidup Ayahnya Pulang dari sini Oblikkan lontong sayur Yang masih hidup Maknya Pulang dari sini Suapkan makanannya Buatkan teh manis Sirum Peluk dia Cium tangannya Kan nanti Kalau dia sudah Meninggal dunia Barulah kau terasa Bekas tempat duduknya pun Kalau kau duduk Disitu hilang Rindu Bekas tempat Sholat Sejadahnya pun Kalau kau bentang Di tengah malam Sholat Kau disitu Hilang Rindu Bekas tempat Dia berjalan Dulu tetangga Sahabat Kau jumpai Orang itu Puas rindu Tapi tak ada gunanya Mumpung dia masih ada Sekarang Kasih dia makanan Paling dia suka Kasih dia duit Jangan sampai dia datang Ke rumahmu Minjam duit Rp50.000 Nah Minjam duit Rp50.000 Nah Apa kau katakan Sebentar ya Mak Ku tanya Bini ku dulu Kau betul-betul Persatuan anggota Suami takut Bini Ibu pandai berkata Katakan ibu Kepada suami Suami Aku milik Suamiku Suamiku Milih ibunya Ibu yang rela Menghilangkan Kasih sayangnya 50% Untuk membiarkan Ibu Suamimu Maka ibu pun Nanti akan dimuliakan Oleh anak-anak Ibu InsyaAllah Amin Nyalah Nangis Kalau saya nangis Ibu nangis juga Nanti kita dikira Orang nonton film India Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Abdul Soaman Semoga Allah Melimpahkan rahmatnya Kepadamu Pak Ustaz Lebih utama Mana Antara bayar pajak Atau zakat mal Bayar dua-duanya Orang bijak Taat pajak Yang gak mau Bayar pajak Dipijak-pijak Saya bayar pajak Dan Alhamdulillah Syukurnya di negara Kesatuan Republik Indonesia Siapa yang bayar zakat Maka pajaknya Dikurangi Dengan syarat Bayar zakatnya Di badan amil zakat Nasional Ada surat keterangan Stempelnya Nanti ditunjukkan Di kantor pajak Maka pajaknya Berkurang Berkurang Ustaz tahu dari mana Jamaah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Saya sedang berada Di kantor pajak Ini orang pajak Ngembalikan pajak Saya dua juta Kenapa Karena saya dianggap Sudah bayar zakat Maka pajak berkurang Halalkah bagi saya Halal Bayar pajak Bayar zakat Ketempat resmi Minta resit Dan keterangannya Ada stempelnya Maka pajak Berkurang Disebabkan zakat Sudah diatur Dalam undang-undang Itu diperjuangkan Oleh anggota dewan Kita DPR RI Mudah-mudahan Anggota-anggota dewan Yang memperjuangkan Ajaran Islam Mengeluarkan undang-undang Diberikan Allah Mereka balasan Berlipat ganda Apakah zaman Nabi Sudah ada pajak Zaman Nabi Tak ada pajak STNK SIM pun tak ada Tapi jangan ini jadi dalil Jangan ini dijadikan dalil Nanti razia Mana STNK BPKB Mana bukti bayar pajak Mana SIM Mohon maaf Pak Polisi Nabi gak punya SIM SIM ini Kita akan tinggal di negara Lalu kemudian Pengurus negara ini Bermusawarah di DPR Mengeluarkan pendapatan negara Dengan Dengan pajak Maka kita bayar pajak Pajak kenderaan bermotor Pajak mumi dan bangunan Tapi kalau kita bayar zakatnya resmi Pajak kita berkurang Perhatikan baik-baik Bayar zakat Jangan bayar zakat sendiri-sendiri Bayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Sukamara Kertas terakhir Alamat Gang Sedulur Eh jauh ini Sedulur sedere Sedoyok Gaji ASN Apakah wajib zakat Jangan cerita gaji Karena ada orang gajinya 2 juta Pendapatannya 20 juta Kenapa begitu Hitung total semua Gaji SPPD Tunjangan Uang tunjang Uang sipak Uang sundul Uang tanduk Uang sikut Total semua Gimana cara Ngitungnya Pausat 85 gram Emas Wajib Mengeluarkan 2,5% Ingat 858 858 858 858 85 Jangan pulang dari sini Jadi 58 Berapa 85 Ingat saja Tahun 85 Kira-kira bapak sama ibu Tahun apa yang paling berkesan 85 Mama Mama Kita ketemukan tahun 85 Ah ingatnya 85 85 gram 1 gram emas 500 ribu Kali 85 gram 42 juta 42 juta 500 Bagi 12 bulan Saya paham Orang yang belum sarapan Susah nangkap Hitung-hitung Dengarkan saja ceramah saya Yang susah nangkap sekarang Nanti diputar videonya Di channel Ustadz Abdul Somad Official Subscribe Like and Share 85 gram Kali 500 ribu Sama dengan 42 juta 500 Selama satu tahun Siapa yang penghasilannya 85 gram Kali 500 ribu 42 juta 500 Selama satu tahun Dia sudah kena zakat 2,5% 45 juta Eh 45 juta pula 42 juta 500 Itu kalau dibagi Setiap bulan keluar bagaimana 42 juta 500 bagi 12 bulan Sama dengan 3 juta Sama dengan 3 juta 600 1 juta 25 ribu 1 juta 25 ribu Kalau bapak sebulan dapat 4 juta Berapakah zakatnya Kalau ibu dapat 1 bulan 10 juta Berapakah zakatnya 250 ribu Udah caranya Udah caranya Udah caranya Udah mudah-mudahan bulan depan dapat 10 juta Amin Keluarkan 250 ribu Langsung ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukamara Pak Ustaz Pak Ustaz Saya keluarkan tiap bulan 100 ribu Atau setahun sekali Tiap bulan Kan sama aja 1 bulan 100 ribu 1 tahun 1 juta 200 Kalau 100 ribu Setannya gak nggoda Tan Tan Kita goda nih Gak usahlah 100 ribu Set set Setan ngajak kawannya Satu manggil tan Satu manggil set Gimana nih Kita goda gak nih Gak usahlah 100 ribu Kalau ini gana Oh ini 1 juta 200 Oleh sebab itu Maka setiap Keluarkan Keluarkan Ustaz Keluarkan zakat Saya keluarkan zakat Setahun sekali Setiap Menjelang Bulan Ramadan Biar mudah Ngingatnya Setiap Ramadan Baru saya bagi Berapa besar jumlah wajibnya Pak Ustaz 2,5% Bila masih ada tanggungan Utang apa tetap wajib zakat Tetap Tapi katanya Kalau utang gak wajib zakat Kata siapa Yang tidak bayar zakat Karena utang Itu adalah Zakat Perdagangan Zakat dagang Perniagaan Cara ngitungnya 3 kurang 5 Ingat rumus 3 kurang 5 Modal yang diputar Tambah untung Tambah piutang Kurang utang Kurang rugi Saya ulang sekali lagi Modal yang diputar Tambah untung Tambah piutang Kurang utang Kurang rugi Itu cara rumus Menghitung zakat Perniagaan Dikurang utang Yang terkait Dengan dagang Bisnisnya Bukan utang Rauh mobil Hutang rumah Hutang panci Hutang termos Masuk Di rumahnya itu Tak ada yang cash Satu-satunya yang lunas Biminya itu lah Lain hutang semua Bunyi Kelaksan mobil Kribit 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 Yang banyak-banyak hutang Hidup ini Kalau dipeturutkan Terus Mau Mau Yang banyak-banyak hutang Orang kalau banyak hutang Itu detak jantungnya Tak normal Coba pegang jantung Sebelah kiri Kalau yang Enggak banyak hutang Normalnya Tapi kalau banyak hutang Mudah-mudahan kita Dilepaskan dari hutang Keluarkan zakat Pendapatan PNS PMDA BUMN Pegawai Guru Keluarkan setiap bulan 2,5% Salurkan langsung Ke badan amil Zakat Nasional Kabupaten Sukamara Hubungi Nomor berikut ini Potong Pasukkan Instagram Like and share Terima kasih segala perhatian Mohon maaf segala kesilapan 7.30 Kita berdoa di akhir majlis Al-Hazhin Niyah Al-Fatiha A'udhu Billahi Minas Syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'abudu Iyaka nasta'in Ihdinas suratal musta'im Suratal ladhina an'amta'alayhim Wa'idil ma'adhu bi'alayhim Wa'laddallin Amin Ini luar jadwal Sebenarnya seperti apa Rencana Kedatakan Jadi Memang Kita ini kan Namanya manusia Ikhtiar saja Dan saya Juga ikhtiar Udah ikhtiar itu Dijadwarkan beliau Tahun depan Ah cuman Mendadak ada Split-split Biasa kan seperti itu Ditawarkan oleh Pak Rahman Ini memang Pak Rahman Yang Mengakomotif beliau Sampai kesini Kesiapan kita Dalam waktu sehari Ya kita siapnya ya Namanya memang Udah kepengen kan Ya siap ya Alhamdulillah Nah ini memang Waktu yang tidak terjadwal Tapi itulah Seperti yang beliau katakan Kadang-kadang Kita tak mencari Tapi itu temukan Habis ini kan Rencananya mau mendatangkan Ustaz dasar lagi Ustaz dasar Ya tanggal 9 Desember Itu udah dipastikan Itu insya Allah Sudah terjadwal Insya Allah Lokasinya Masjid Agung tadi Seperti tadi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya